hai oke halo guys welcome back balik lagi ya di channel amgaming official jangan lupa subscribe Oke guys di video kali ini saya akan mereview ya mereview yang kemarin ada yang komen katanya HP nya sama divasenya sama tapi ketika mencoba sensitivitas yang saya berikan yang saya buatkan enggak sama ya enggak sama atau tidak pas di HP nya Oke kali ini saya akan mengklarifikasikan ya atau menjelaskan ya Oke menjelaskan Oke sebelum itu seperti biasa untuk kalian yang baru gabung dan belum subscribe subscribe dulu guys subscribe dulu agar channel ini terus maju dan berkembang dan semoga bermanfaat untuk kalian Oke pertama-tama saya akan tunjukkan dulu ya bahwa David saya benar-benar Xiaomi Redmi Note 7 Oke kita akan cek di tentang teleponnya Oh sorry sorry salah pencet di tentang telepon bahwa David saya benar-benar Xiaomi Redmi Note 7 nih guys dan versi MUI nya versi MUI versi ini MIUI 12.5.1 ya seperti ini MIUI sudah tidak ada pembaruan lagi ya sudah stabil Oke ini ini setelan telepon saya Oke kemudian kita masuk ke game lagi Oke itu tadi setelan tentang telepon saya bahwa HP saya benar-benar HP Xiaomi Redmi Note 7 ya Ori ini guys tanpa root tanpa root dan saya bermain tanpa gfx atau yang lain-lain saya bermain dengan Ori Oke kemudian saya akan tunjukkan di pengaturan saya pengaturan saya ya ini ini di pengaturan dasar seperti ini di bantuan bidikan saya aktifkan aim assistnya ini guys aim assist ini kanan eh kiri kita aktifkan kemudian diterhalak oleh diterhalak oleh dinding saya non aktifkan kemudian ketuk-ketuk kemudian di mode miring dan buka teropong bidik biasanya saya gunakan tahan dan kombinasi ya ini bisa tahan bisa kombinasi kemudian bidik dan timbaknya saya aktifkan kemudian Hai kemudian Hai tombol cantik sisi kiri aktif ya harus aktif kemudian fitur bidiknya saya tidak menggunakan fitur bidik jadi saya non aktifkan kemudian nah ini gyroscope nya gyroscope harus aktif ya karena saya menggunakan full gyro karena saya menggunakan full gyro Oke seperti ini dan dibawahnya juga seperti ini ini tidak terlalu penting sih menurut saya yang penting cuman ini lompat panjat saya aktifkannya ini lompat panjat kemudian fitur lempar cepat ini juga aktifkan ini pintu terbuah otomatis dana ini ditukar FPP ini ditukar PP harus aktifkan dan pegangan FPP dinamis harus aktifkan ya kemudian dipandangan orang pertama kita 103 atau kita polkan atau kita mentokin ke 103 ya Hai kemudian ditampilan orang ketiga juga sampai 90 biar pandangan kita di TPP lebih bagus dan lebih seperti menggunakan HP HP iphone ya atau tab atau tep lah kok Oke kemudian di bawahnya lagi Hai ini seperti ini ini enggak terlalu penting Hai Oke seperti ini Hai servernya Asia ya server Asia oke kemudian di grafis di grafis ya di grafis dan di lobby saya menggunakan halus tinggi penuh warna dan ini ini warnanya bisa kalian pilih ya kalau saya biasa menggunakan biasa dan Tirtanopia ini nih oke kemudian di kecerahan 140 dan ini bisa di 30 atau 50 itu biasa yang saya gunakan kemudian di pertempuran ini juga ya sama saja di halus tinggi dan belum ekstrim ya belum halus ekstrim seperti ini penuh warna sama yang tadi oke kemudian di kontrolnya seperti ini kontrol saya menggunakan empat jari ya empat jari seperti ini ini kontrol saya Hai kemudian di kendaraan saya menggunakan yang paling kiri seperti ini paling kiri ya kemudian lihat bebas yang di bawahnya ini lihat bebas motif musik dan yang kanannya ini nonaktifkan ya Hai kemudian di sensinya sensi seperti ini yang kemarin saya buatkan sensinya seperti ini sensi yang kemarin ya ini sensinya kemarin yang di video sebelum video ini kemudian dipungutannya dipungutan ambil otomatis semuanya ambil otomatis teruang bidik kemudian kemudian hentikan ambil otomatis ketika daftar berlipat ya seperti itulah oke kemudian Hai seperti ini ini pepungutan-pungutan yang biasa saya looting ya Oke pengaturan lanjutan ini saya nggak tahu apa saya belum mencobanya pengaturan lanjutan biasanya menurut saya ini pengaturan lanjutan ketika kita looting itu Hai attachmentnya selalu merekomendasikan seperti redot seperti ini Hai seperti redot Hai menurut saya ini jangan nggak usah di itu ya usah direkomendasikan ini kalau ingin direkomendasikan kemudian nggak papa ya bagus juga Hai kemudian ditropong bidik teropong bidik ini saya menggunakan biru menggunakan titik ya bukan yang ini biasanya menggunakan titik dan yang paling kanan empat nih kemudian di pandangan holografik ya seperti ini kemudian ini saya jarang menggunakan ini ya cantet-cantet sik-sikhet nah itulah pokoknya nggak bisa bahasa ingin saya guys Oke kemudian diterpong bidik dua kali seperti ini tiga kali seperti ini Oke karena saya suka warna yang biru ya biru muda jadi saya menggunakan warna biru dan bisa kalian ubah menjadi warna pinknya atau ungu atau kuning atau merah atau hijau ya terserah kalian sesuka hati kalian kemudian di suara ya saya menggunakan prioritas tinggi ya nggak Ultra saya ini sudah menurut saya yang tinggi ini sudah cukup kedengar ya dan di master UI SFX musik nah di musik ini saya jadikan setengah negara tidak terlalu keras musiknya ya oke dan di mikrofon saya penuhin dan speaker saya setengah lebih sedikit lah oke kemudian pengaturan efeknya seperti ini saya biasa menggunakan efek merah atau efek yang kuning ini efek kena ini efek damage sekarang efeknya menggunakan efek kuning ya ya oke kemudian apalagi nih bahasa-bahasa Indonesia guys bahasa Indonesia dan bahasa obrolanya bahasa Melayu dan bahasa metkingnya bebas oke seperti ini ini adalah di pengaturan dasar ya di pengaturan saya oke kemudian kita akan ke gameplaynya langsung ya oke let's go oke ini adalah grafik ya grafik dari yang tadi yang saya buatkan ini ke gameplaynya yang tadi ini pengaturan dasar kemudian di grafisnya seperti ini penuh warna halus tinggi dan saya menggunakan Tirta novia bisa menggunakan biasa ya kita coba biasa oke seperti ini kalau biasa kemudian saya lebih menggunakan yang Tirta novia ini garbarnya cukup jelas ya oke kita akan bermain gameplay sambil ngobrol-ngobrol ya menurut saya untuk kalian yang kurang pas dengan sensitivitas yang saya berikan menurut saya itu bisa saja di pengaturan dasarnya ini beda ya di pengaturan dasarnya ini beda dan bisa saja di MIUI kalian belum di upgrade oke lumayan dapet buatlah dari tadi kita roti nggak dapat senjata ya dapet lagi guys oke masih sudah di ваши sekarang oke masih di Indonesia oke masih di rumahnya oke masih di rumahnya okeh oke kita ini nggak jadi chicken ya, kita nggak jadi chicken nih, kenapa nggak ada darah pula suara 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 kita derik-derik kita akan mati ada 2 ok Oke